Rasanya wajar sekali jika burung ini tidak begitu dikenal oleh para kicau mania. Dikarenakan burung ini dipelihara bukan untuk didengarkan suaranya, melainkan untuk dilatih sekilinya seperti burung hantu, burung alap-alap, dan juga burung elang. Burung kekek babi adalah salah satu jenis burung yang berkaki pendek, mirip dengan burung layang-layang. Burung kekek babi dengan nama ilmiah Artamus riochorcius dari keluarga Arta Midae, genusnya adalah Artamus. Nah sahabat, untuk penyebarannya burung ini adalah seperti Filipina, Australia, Indonesia, Sunda Besar. Sedangkan untuk burung lokal dapat ditemui seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Sedangkan untuk habitat yang disukainya adalah berupa pesisir, sawah, kebun, tegalan, hutan sekunder. Dapat hidup sampai ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Ciri-ciri fisik dari burung kekek babi adalah sebagai berikut. Berukuran tubuh sedang, yaitu 18 cm, warna abu-abu dan putih. Paruh abu-abu kebiruan, sedangkan untuk kepala, dagu, punggung, sayap, dan ekor abu-abu gosong. Tunggir dan tubuh bagian bawah berwarna putih bersih. Memiliki kebiasaan bertengger dengan berdempetan dan terbang. Menukik untuk menyambar mangsanya. Makanan kesukaannya adalah berupa serangga. Seperti kumbang, serangga kecil, dan juga capung. Nah, sahabat, burung kekek babi bukanlah burung lomba ataupun burung masteran. Bahkan burung kekek babi juga bukanlah burung rumahan. Tapi burung kekek babi dipelihara untuk dilatih. Seperti burung elang, burung alap-alap, ataupun burung hantu. Yang dicari dari burung ini adalah berupa sekilnya, bukan suara ataupun warnanya. Jadi mereka para komunitas yang memelihara burung ini terutama untuk dikonteskan dengan cara berbeda dari burung kicau yang lain. Jika pada umumnya burung kicau yang dilombakan adalah berupa kicauannya, burung kekek babi yang dilombakan berupa sekilnya atau akrobatiknya. Misalkan seperti burung paruh bengkok. Nah, sahabat kicau, mungkin hanya itu yang kita bahas seputar burung kekek babi.